BPSIP Jakarta Januari dalam ulasan Mengawali tahun 2023, Kepala BPSIP Jakarta memimpin apel dan rapat perdana awal tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan arahan kegiatan BPSIP Jakarta selama 2023. Selanjutnya, panen jeruk tabu lampot di halaman BPSIP Jakarta. Ini merupakan percontohan budidaya jeruk di lahan terbatas dengan menggunakan pot ataupun planter bag. Jeruk yang dibudidayakan adalah varietas hasil pemulihaan balit jestro malang. Tidak berhenti sampai di jeruk, area parkir kendaraan pun menjadi tempat budidaya. Kali ini, Prabu Bestari, anggur hitam dengan rasa manis segar asal balit jestro pun dapat dipanen di lahan terbatas. Untuk meningkatkan kapasitas dan menajamkan kinerja di tahun 2023, kelompok fungsional analis standarisasi dan penyuluh pertanian melakukan agenda rutin brainstorming. Kegiatan ini untuk mendukung tepoksi baru standarisasi. Mengawal ketersediaan pangan, tim BPSIP Jakarta melakukan update informasi SISCROP dengan memotret kondisi persawahan di wilayah Jakarta, Cilincing, Jakarta Utara, Cakung, Jakarta Timur, dan Pegadungan, Jakarta Barat. Di Januari ini, tim BPSIP Jakarta melakukan pendampingan budidaya bawang merah di Kolong Tol Becakayu, kelompok tani kemuning bersemi Pasarbo, dan BPP Ragunan. Panen montaji di Kalijodo. Montaji, lemon tanpa biji, merupakan salah satu komoditas yang dibudidayakan di lokasi kegiatan hilirisasi teknologi pertanian Kalijodo. Tanaman ini sangat produktif menghasilkan buah. Keistimewaan montaji selain tanpa biji adalah kandungan airnya yang tinggi. Tim BPSIP Jakarta kembali merefresh ilmu tentang budidaya anggur dengan panduan langsung dari tim Balit JESTRO. Mendukung salah satu agenda Oasekim, yaitu penanaman serentak seribu pohon, BPSIP Jakarta melakukan koordinasi dan survei lapang bersama dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Survei dilakukan ke bawah Tol Becakayu dan Agroedu Wisata Cibubur. BPSIP Jakarta mengikuti Rakernas Pertanian pada 25-26 Januari yang mengusung tema memperkuat sektor pertanian sebagai pengendali inflasi dalam menghadapi krisis pangan dunia. Sehari setelah pelaksanaan Rakernas Kementerian Pertanian, BPSIP Jakarta menjadi tuan rumah sosialisasi program BPSIP yang dipokuskan pada penerapan standar. Pada agenda ini, hadir kepala UPT dari 34 provinsi. Slogan mensana inkorporesano, Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Menjadikan olahraga sebagai agenda rutin di Jumat pagi. Merifresh kembali raga setelah seminggu berkutat dengan tupoksi. Menjaga kesehatan tubuh merupakan usaha untuk menjaga kinerja agar tetap produktif. Demikian rangkaian kegiatan BPSIP Jakarta selama Januari 2023. Saya Ferdis Nan. Saya Rizri Sindolar. Kita ketemu lagi di ulasan kegiatan Februari 2023. BPSIP Jakarta dalam ulasan.